Yang pertama dari match yang kedua kita, karena sekarang kita akan langsung melihat sudah ada Ruby yang di-band dan itu juga merupakan hero power dari Geek Pump. Karena kita kerap kali melihat dari sisi power fight Geek Pump ini akan selalu dikendalikan oleh Ruby Goni. Hmm, bener banget. Jadi tadi kalau ngeliat dari most notable player-nya juga dari Ichimomo juga sempat bilang ya, Ruby itu dua-duanya main, tetapi Red Bull Rebellion mungkin karena mereka first pick, mereka pengen dapet apa ya, hero yang lagi power, jadi mereka lebih ngarah Ruby. Ngeliat fase pertama nih Momo Chan, mungkin punya input apa yang kira-kira dikemas dari kedua tim. Ya udah pasti nih Ruby menjadi respect band ya, ke arah seorang Maaf juga di tangan Geek Pump Junior. Jadi apalagi kita ingat ya, kemarin tuh sebenarnya dari Geek Pump tuh sama orang mereka kayak kamek-kamekan gak sih? Dengan adanya satu momentum juga dari Ruby yang membuat teman-teman dari Geek Pump tuh masih bisa nge-defense base-nya dan bahkan membuat keadaan berbalik ke tangan dari Geek Pump. Jadi mungkin ini Ruby menjadi salah satu hero yang perlu diperhatikan juga. Mau dilepas sama teman-teman dari Red Bull Rebellion, langsung respect band dan ada Jauh Head bersama dengan Harley. Sementara Geek Pump Junior mereka buang Pakito, Mati Legends juga Xbox. Berarti Hayabusa-nya terbuka. Apakah Hayabusa bakalan diambil, dipik oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion? Langsung gak pake lama, gak pake mikir, gak pake negosiasi. Langsung diamankan disini, Goni. Wow, gimana nih Be, ngeliat komposisi first pick Hayabusa Geek Pump kebuka Benedetta dan Fovius nih Be? Aku melihat Benedetta dan Fovius juga merupakan hero yang sebenarnya sangat amat bisa sekali untuk dikontes oleh Hayabusa. Apalagi kalau kita menengok dari Benedetta ya, Benedetta melawan Hayabusa, eventually orang-orang bakal pegang Hayabusa. Apalagi kalau seandainya kita tahu sendiri Hayabusa ini adalah tipikal yang sangat mudah sekali untuk melakukan poking damage dengan Quad Shadow Shuriken-nya. Endless Battle juga nanti akan merupakan jadi salah satu itemization yang seharusnya wajib bagi Hayabusa karena dia tipikal spammer dengan Shuriken-nya. Dia bisa mengeluarkan pro damage juga dengan basic attack-nya, Esmeralda ternyata, serta Poveus yang akan menjadi pilihan dari teman-teman Geek Pump Junior. Mereka membiarkan Benedetta-nya terlepas dan mereka membiarkan dari Sugernya ini biar aja dia main dengan Hayabusa-nya. Setidaknya Poveus dan bahkan Esmeralda ini bisa dibilang tidak meng-counter satu sama lain. If you can beat them, join them again and again. Daripada Poveus yang ke-counter sama Esmeralda, ternyata kali ini Esmeraldanya diamankan terlebih dahulu. Dan ini membuka banyak sekali potensi untuk hero-hero dengan DPS tinggi, Patrick salah satunya. Aku memikirkan Nathan tadinya kalau sana Nathan juga bisa diamankan untuk sebagai midlaner. Tapi dengan metode seperti ini aku lebih suka kalau seandainya Red Bull Rebellion mengamankan satu healer seperti Rafaela. Tapi kaja juga merupakan pick yang menurut aku sangat amat jauh sekali dari landing face-nya yang mungkin saja kajanya bisa ditaruh di goal lane. Atau jangan-jangan bakal ditaruh di midlane juga kali ini. Cukup menarik. Kalau ngeliat dari komposisi Red Bull Rebellion itu tipis-tipis nih Momo Chan. Kira-kira mungkin di fase kedua mereka akan mengamankan hero-hero yang lebih sustain, yang lebih bisa fight. Tetapi Geek Fam untuk menutupi fase yang pertama, mereka melock down ke arah Hufra, hero CC dan juga roamer yang sangat-sangat bisa diandalkan Momo Chan. Iya, kita ngeliat juga ini Batrix-nya yang akan ditaruh di sisi goal lane ya. Harusnya untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion sendiri menjadi second damage dealer. Atau bisa dibilang tambahan damage untuk teman-teman RBR. Karena Hayabusa mungkin seperti yang kami bilang, dia ngepok-ngepok aja dengan syurikannya. Dan mungkin bisa dibilang kayak menjadi eksekutor mungkin nantinya. Atau initiator untuk tim Red Bull Rebellion. Jadi mereka harus butuh satu damager lagi dan Batrix langsung diamankan kali ini. Tapi memasuki banning phase yang kedua. Sudah ada Barats yang dibuang oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Sementara kalau kita lihat dari kompulsi Geek Fam, mereka memang tebal-tebal. Kalau dibandingkan sama RBR yang tadi mungkin Goni bilang agak tipis-tipis ya. Dengan Kaja, lalu Hayabusa. Tapi kita tahu Kaja tuh kemarin sudah debuff juga. Dia udah ada regen HP kali ini. Kalau misalnya ada ring of order-nya juga. Yang mengenai minion. Lalu juga ada... Bisa dibilang kayak cukup defensive juga sih dari seorang Kaja sekarang. Karena dia ada punya tambahan armor. Berarti dia bakal lebih sustain juga buat teamfight-nya. Dan kali ini sudah ada saber yang dibuang juga oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Meskipun kita tahu Kaja sebenarnya untuk magic power bonus dan juga damage-nya itu. Dari thundernya ya. Dari skill 2-nya ini. Dan bersama dengan ultimate-nya. Itu sudah diturunkan damage-nya. Jadi memang sebenarnya mungkin lebih sustain. Buat menjadi frontliner mungkin nanti untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion sendiri. Jadi sementara kalau kita lihat bending face-nya dari Geek Farm. Mereka udah punya tembel-tembel kayak Povius dan bahkan Esmeralda di sini. Uranus dibuang. Mengingat juga Red Bull Rebellion mereka belum punya side-maner yang benar-benar bisa nahanin badan di area depannya. Seperti yang Goni bilang. Tipis banget dari Hayabusa. Dan juga bahkan Matrix di sini. Jadi mungkin Geek Farm mereka mau membatasi pemilihan hero-hero atau umur-umur yang tembel-tembel nih Goni. Menarik, menarik, menarik. Tetapi Tamus masih kebuka oke. Band udah komplit B. Masuk fase yang kedua pick. Kira-kira kedua Geek Farm terutama. Mereka mengincar ke arah hero-hero yang suka apa gitu. Kalau misalkan ngeliat dari Uranus yang di-band. Barat. Mereka kayaknya emang benar-benar ini sih. Benar-benar ngebuang hero durability deh kayaknya. Entah dari Geek Farm Junior ini. Ini kayaknya hero-nya yang bakal benar-benar jump in ya. Jump in sekalian. Entah aku memikirkan kayak Lancelot. Atau hero seperti Link sekalipun. Kayaknya bakal fail banget udah digunakan oleh Geek Farm Junior. Tapi dengan hero-hero yang udah mereka miliki. Udah durability udah oke. Mereka juga ngebuang hero ke Uranus. Dan bahkan dengan Barat. Tapi dalam kemungkinan kali ini Red Bull Rebellion. Masih ada lapu-lapu sejujurnya. Aku suka banget lapu-lapu dengan line-up seperti ini. Karena bisa nahan untuk 4 hero seperti ini. Walaupun Farsha dengan burst damage-nya. Tapi dia tidak akan bisa melakukan eksekusi terhadap lapu-lapu. Namun, Grok pilihan yang bagus. Karena untuk checking Bush dan meminimalisasi juga. Gencatan perang yang nanti akan dilontarkan oleh Pompeius ke lini backline. Dengan Wild Charts untuk bisa ke-deny sedikit. Dan untuk sekarang dengan pick seperti ini. Oh, Tamus ternyata. Dia belum memiliki hero yang jumpnya all-in. Daripada yang nahan badan kayak lapu-lapu. Karena mungkin di sini Red Bull Rebellion pengen juga Tamus-nya menangin landing fast lawan Esmeralda. Karena ya, as we know. Esmeralda kalau ketemu sama Tamus itu memang bakal bener-bener dirontokin dengan mudahnya. Dipok damage dari awal game. Karena balik lagi, pasif dari seorang Tamus juga true damage. Dan Geekvamp Junior. Kalau mereka go dengan Assassin. Let's say Link atau bahkan non-slot. Mereka udah memperhitungkan ini seharusnya. Dengan Hayabusa apalagi kontesnya. Dan Bebius sebagai salah satu junglernya juga. Yang nanti akan mengamankan hero terakhirnya. Dan consideration aku terhadap Link adalah ketika nanti dirusuhin. Itu doang paling. Kalau dirusuhin, dia bisa terkena defense adjustment secara instan. Tapi ternyata mereka memilih ke arah Granger. Wow. Mereka tidak ada damage per second sama sekali. Yang membuktikan bahwa Geekvamp Junior. Mereka harus bisa bermain rapi tanpa adanya kesalahan sama sekali. Karena mereka di sini tidak memiliki damage per second. Sementara Swylo di sisi lain dari Red Bull Rebellion. Dia punya damage per second. Jadi untuk light game insurance-nya lebih pasti lagi. Dan nilai dia 10 hero yang sudah dipik. Kita akan langsung menuju ke line of dawn. Untuk match kedua di game yang pertama. Momocan. Ya, mengingat juga ini masih menjadi pertaruhan untuk kedua tim. Siapakah yang akan lebih unggul nantinya di posisi standing-nya. Game pertama biasanya menjadi penentu mental juga ya. Ini kalau misalnya bisa dapetin game pertama. Poin-poin yang bahkan mungkin bisa di secure nantinya. Lebih solid lagi di game kedua. Ini justru menjadi penentu untuk kedua tim. Apalagi kita tahu dari kedua tim sama-sama kerat. Terutama Geek Fam Junior. Yang harusnya Baby-nya sebagai jungler kali ini. Untuk teman-teman dari Geek Fam. Harusnya masih bisa lebih baik lagi performanya dibandingkan kemarin. Dan kali ini langsung saja masih game line of dawn. Dengan adanya komposisi dari kedua tim. Dimana kita melihat Granger untuk tim Baby-nya. Dari Geek Fam Junior di sini. Sementara dari RBR. Maikam memiliki Beatrix dan juga Hayabusa. Untuk Damage Dealer ya. So, kita akan melihat seperti apa tentunya untuk game pertamanya. Goni. Karena ini harusnya WG-nya mainnya agresif ya. Ke arah Red Buff dari tim Geek Fam. Yes, setuju bah. Dan kalau ngelihat dari minimap. Bahkan udah ngelihat dari kamera. Sekarang WG-nya udah mulai masuk. Tetapi tampaknya backup-an dari Rapture dan juga Varsa di sini. Tidak berguna. Dan WG masuk begitu saja. Di sini 4 member langsung berotasi ke arah grog. Akankah di Secure First Blood? Tetapi tampaknya yes. Geek Fam atau Varsanya berhasil. Men-Secure First Blood di sini Momocan. Ya, mengingat juga sebenarnya itu. Ya, du-ordai sih ya. Dari grog sendiri ketika mau coba ngerusuk ke junglenya. Dan apalagi ada backup yang cukup cepat dari Geek Fam. Udah pasti dia kalau udah low banget. Ini gak bakalan bisa lari tentunya. Dan menjadi First Blood di satu menit pertama. Yang penting untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Selama orang yang sebelumnya tidak keculik. Sebenarnya masih cukup untung sih. Dari teman-teman Geek Fam sendiri. Dari BABU terutama. Masuki menit yang hampir memasuki sesuatu menit setengah. Kali ini dari BABU udah level 3. Sementara dari Sugar dan juga Shwello nya. Bakal coba untuk berfokus terhadap scaling. Ini ya, scaling level terlebih dahulu. Sebelum ada Turtle yang pertama dalam waktu 22 detik lagi. Dan tiba-tiba ada pause dari salah satu dari tim kali ini. Kita harus menunggu terlebih dahulu. Dan kalau ngeliat sebenarnya dengan adanya koneksi, eh koneksi gak tuh. Dengan adanya koneksi problem gak tuh. Dengan adanya komposisi yang dibawakan sama RBR nih B. Dengan yang tipis-tipis seperti Hayabusa, Kaja dan juga Beatrix. Dan bahkan geroknya ke pick-off pertama kali B. Ini menurut KB sendiri sebenarnya masih bisa gak sih mencoba untuk kayak menurunin tempo permainan. Terus coba untuk riset lagi dan bahkan kayak nungguin Hayabusa dan juga Beatrix level 4 dulu B. Aku memikirkan dengan kehadiran dari Kaja ya otomatis mereka akan memainkan satu metode yaitu dalam pick-off. Eksekutornya akan ada di Hayabusa. Namun permasalahan utamanya adalah bagaimana Kajanya bisa memaksimalkan potensi learning phase. Agar dia bisa menangin itemization. Dia dapetin twin blade sesepat mungkin. And then dia go dengan calamity reaper itu udah bakal dengan instant kill banget. Untuk arah teman-teman dari tim Geek Farm Junior. Apalagi kalau seandainya mereka mampu untuk mendobrak dari gold lane-nya. Nah permasalahan utamanya adalah geroknya tumbang. Oke geroknya tumbang. Tapi permasalahannya gak bakal nge-impact untuk hero-hero lain. Kecuali kalau geroknya bakal tumbang 2 atau bahkan 3 kali lagi dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah kalau dia bakalan tumbang lagi kurang dari 5 menit. Malah menurut aku itu baru momentum dimana geroknya harus udah mulai bener-bener main sabar. Dia gak bakal boleh untuk main ngebuka posisi kayak tadi. Karena kalau aku pick-off asal-asalan. Itu gampang banget untuk seorang gerok tidak mendapatkan itemization untuk momentum-momentum awal. Let's say kita ambil contoh. Ketika geroknya ditumbangkan 3 kali di bawah menit yang kelima. Otomatis dia bakal kalah dari itemization seorang kufra. Dan kufra kita tau sendiri tentunya bakal lebih mudah untuk jump in ke arah backline. Daripada nantinya dia harus ngeladenin geroknya terlebih dahulu. Dan geroknya bakal dicuekin. Geroknya bakal dicuekin kenapa? Karena Granger-nya bakal bisa ngerontokin dengan cepat. Otomatis dengan gerok yang tumbang berkali-kali nantinya. Impact snowballing-nya adalah untuk Granger. Bukan untuk satu tim. Sementara kalau misalkan sekarang posisinya untuk setup ke arah Tartal. Nah ini dia permasalahannya. Udah siap belum WJ untuk menumbangkan dirinya. Atau menumbalkan dirinya untuk kedua kalinya. Karena akan ada posibiliti kalau dia bakal bisa ditumbangkan di setup teamfight sekarang. Iya dan kali ini kalau kita lihat sudah mulai balik lagi ke area land of dawn. Dan bahkan WJ-nya harus terpikap untuk yang kedua kalinya. Oh my god ini menurut aku ya meskipun gerok dengan power of nature masih memberikan damage fisikal juga di awal ya Gon. Ini tapi kalau keculik dua kali ini sulit juga buat RBR. Mereka gak akan punya sandbag di area depannya Gon. Dan bahkan lihat rupture-nya. Terkena damage yang cukup banyak dari seorang Swallow dengan Nibiru-nya. Bahkan Sugar dipukul mundur juga oleh teman-teman dari Gamefram. Dan bahkan Finch harus menukarkan nyawanya. Dan bahkan meskipun dari Baby-nya gak dapetin turtle-nya. Tapi menurut aku dengan kehilangan dua member disini. Memang sebenarnya dari RBR yang ketihilangan dua poin di awal. Sebenarnya memang mereka harus cari kompensasi cepat sih Gon. Iya sebenarnya tadi Swallow-nya memberikan backup damage yang bagus. Karena Divine Judgment-nya konek ke arah Farsa. Tapi kalau kita lihat disini Baby-nya sudah digang dua orang. Tetapi berhasil mundur. Dan bahkan backup-an dari Rapture dan juga Vince. Memukul mundur teman-teman dari Red Bull. Rebellion dan Death Sonata-nya belum bisa memberikan damage yang cukup untuk men-take down seorang WJ. Kali ini kedua tim melakukan reset. Nampaknya kedua jungler juga mencari objektif-objektif di jungle. Dan untuk saat ini memasuki menurut ketiga. Gue mau nanya KB situasinya apa yang KB bisa lihat? Situasinya bisa dibilang disini. Fight yang ditukarkan, trade kill yang terjadi. Atau bahkan mungkin pertukaran dari segi objektifnya udah mulai terlihat ya. Bagaimana incaran dari Red Bull Rebellion adalah hero-nya terlebih dahulu. Take down sedemikian rupa kalau bisa. High ground-nya kayak Vince yang benar-benar bisa menjadi salah satu contender damage nanti di light game. Sebenarnya itu Geeklamp Junior. Mereka sadar bahwa mereka harus mengamankan objektif bagi BBU juga. Karena BBU-nya disini juga nantinya bakal diadu di light game sama Swylo. Dan jangan sampai Swylo duluan yang bakal dapetin itemization yang ia butuhkan. Seperti Brut Force mungkin salah satunya. Team Nunter Sword dan juga Blood of Despair. Ketimbang BBU yang emang tidak semahal itu itemization-nya. Tapi impact-nya lebih besar daripada Swylo nanti di light game. Nah ini dia permasalahannya. Apakah BBU-nya bisa nge-outform si Swylo yang midlanernya ini? Dan ini memang menjadi pertanyaan yang cukup penting ya. Tapi memang sebenarnya dengan 2DG Major dari RBR apalagi plus Kaja. Harusnya RBR bermain dengan cukup agresif. Tapi malah Geeklamp kali ini yang lebih terlihat cukup mengerikan di 4 menit kita yang pertama. Dan bahkan mereka men-secure 2 poin awal kan. Jadi menurut aku dari Geeklamp sebenarnya mereka mau mencoba untuk memaksimalkan potensi dari Granger juga. Yang memiliki base damage cukup tinggi di awalnya. Bersama dengan Vince yang udah sebenarnya level 4 ketika dia udah level 4. Dia tinggal rotasi aja langsung pop up feather ice track-nya untuk mengusir perjalanan dari teman-teman RBR. Atau mungkin dari RBR-nya yang sebenarnya gak cukup pede dengan komposisi mereka di awal. Mereka harusnya coba untuk bermain objeknya. Tapi ternyata ada Divine Jansman langsung mengarah ke RBR. Bahkan lihat Iron Rage-nya dari Rupchur. Kena 3. Tapi kalau kita lihat di sini dari teman-teman RBR bakal coba dipukul mundur. Dan bahkan Rupcher-nya akan tumbang untuk yang ketiga kali ya Rupcher-nya. Tadi tas-tas dan bahkan kalau kita lihat di area mid di sini Goni. Semuanya dipukul mundur dari tim RBR. Dan bahkan gak dikasih dapetin momentum untuk comeback bahkan Goni. Gak dikasih momentum untuk comeback dan what a play tadi dari Tyrant Ranger. Tetapi tampaknya mereka masih mau lebih di sini. Tamu-nya menjadi target sasaran empuk. Dan alhasil dia harus tumbang. Yang kali pertamanya dan sini RBR. Mereka mulai kehilangan momentum. Mereka mulai kehilangan kontrol dan juga ritme permainan. Geek Fam. Mereka sudah mulai mengontrol yang namanya momentum di sini KB. Dan bahkan aku melihat bagaimana setup tadi sih gila. Itu rapi banget coi. Siapa yang ekspek bahwa Tyrant Revenge-nya akan datang dari bagian belakang. Dan balik lagi itu dari titik buta bagi para pemain Mobile Legends. Dimana bagian kiri bawah itu paling jarang diperhatikan. Dan itu yang diperhatikan oleh Rupcher. Dan ini yang gak boleh. Gak boleh Red Bull Rebellion miss di momentum tersebut. Tapi BBU kayaknya bisa aja dieksekusi namun sayangnya masih bisa selamat. Dan bahkan Sugar dia gak boleh asal-asalan loncat kayak tadi tuh Goni. Dia gak boleh. Kenapa? Back again ada MFZ. Ada Rapture. Bouncing Ball. Monique Force. Ini dua skill yang akan sangat ngerusuhin Sugernya. Iya. Bahkan kali ini lihat Rupchurnya masih mengganggu banget dengan Bouncing Ball Goni. Ini kamu sebagai pemain Kufra juga pasti tau ya. Kayak dari memang potensi atau resource skill yang dimiliki sama seorang Kufra. Ini bener-bener maksimal banget kalau bener-bener on point. Dan hanya dengan satu momentum tadi di area atasnya. Ngedapetin, ngeculik empat member dari Geek. Ini bahkan memberikan hasil yang bener-bener maksimal. Terutama untuk BBU dalam mendapatkan point-point kill ya Goni. Iya. 100% kill participation untuk seorang Kufra. 2-0-5 statistik untuk saat ini. Itu berarti impact yang diberikan tuh luar biasa. Dan mudah-mudahan ini akan bersinergi dengan teman-temannya. Dan kita lihat di sini ada sedikit buka fight. Azoa menjadi target. Akankah di follow up tentunya Beatrix masih bisa memberikan backup. Tetapi tampaknya Fouvious sudah memasuki pertandingan atau perlawanan, pertarungan. Dan bahkan Azoa harus tumbang yang kedua kali. Dan kini Swelo menjadi tasasaran empuk. Tetapi masih bisa mundur. Alhasil Geek Fam menang trade-nya. Tetapi Sugar mencari kompensasi di bagian atas. Iya, dan bahkan ini buying time yang cukup banyak dilakukan oleh teman-teman dari RBR. Tapi sepertinya dari Geek Fam mereka gak terlalu peduli dengan pergerakan dari Sugar di area atas. Mereka berfokus untuk membangun WG lagi yang keempat kalinya. Dan ini malah bahaya buat RBR karena mereka juga kehilangan mid-to-rate-nya. Yang artinya Geek Fam mereka bisa banget untuk masuk ke area jungle sebelah kiri, ke area jungle sebelah kanan. Untuk memberikan inisiasi kejutan mungkin dari rupture lagi nantinya dengan tyrant revenge-nya, Iqboni. Hmm, setuju banget. Dan kita lihat di sini Geek masih benar-benar confident untuk yang namanya menginvasi purple bank. Oh, Iron Rage flickernya. Berhasil konek ke arah Sugar. Langsung hilang dari Land of Dawn. Gini mereka mau saya lebih. Tetapi tampakan Red Bull Rebellion. Mereka memilih untuk mukul mundur mengetahui junglernya sudah down. Alhasil, objektif lagi di bagian atas berhasil diklaim oleh teman-teman Geek Fam di sini. B, ngeliat masuk ini menit 8. Apa yang situasi apa yang harus dilakukan Red Bull Rebellion untuk mengembalikan pertandingan, deh? Wah, ini satu yang celahnya mungkin terbaca adalah split push. Dan itu adalah yang mungkin bisa dilakukan oleh Sugar. Tapi, Sugar-nya aja kayaknya dikaker sama Rapture, deh. Ini nggak tahu kenapa Rapture benar-benar kayak nyari di mana Sugar berada. Dan kalau nggak ketemu, ya teman-teman lainnya yang bakal nyari dan Rapture bakal datang gitu loh. Dan ini yang mungkin bakal berbahaya bagi Red Bull Rebellion. Tunggu nih. Oh, wow. Wow. Satu divine judgment dari Momochan yang connect dan langsung dipunish. Debut. Mati atau tertake down kali pertama di sini pada Red Strike untuk peliring Minion. Tetapi tampaknya teman-teman dari Red Bull Rebellion. Mereka mulai mencari momentum mereka. Mereka mulai membangun di sini, Momochan. Ya, dan bahkan langsung mencoba mengarah, mengabatkan objektif. Tertanya yang kedua di menit yang ke-9, Uzumaris kali ini. Mencoba untuk mengkontes terlebih dahulu. Rapture udah siap dengan ada satu terror revenge. Konek ke arah serang WJ. Dan bahkan Azaw pun di sini dengan Invernon yang mencoba untuk menahan. Dan totalnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Sementara di sisi lain, Rapture-nya bakal coba ditumbangkan menjadi momentum kali ini. Tapi Maef dengan demonic force-nya langsung mengarah ke arah Sugar. Sugar dan Sugar hanya Sugar yang diincar. Tapi di sisi lain, lihat ada Uzumaris dan bahkan Dead Sonata yang gak konek ke arah seorang Azaw. Tapi setidaknya, itu bisa memukul nomor teman-teman dari Red Bull Rebellion. Yang tadinya coba untuk mengharas ke arah seorang Uzumaris di sini. Dan bahkan dengan satu turtle yang ditukarkan satu member dari tim RBR Sugar. Ini menurut aku juga agak sedikit mahal ya. Karena Sugar-nya belum dapetin KDA yang bagus tentunya. Dan dari level pun sebenarnya memang tidak terlalu berbanding jauh. Dan kalau kita lihat dari Vince, dia coba untuk sebenarnya nge-pop, nge-check aja sebenarnya di area bus-nya. Dan bahkan kalau kita lihat, Wild Charge di pop-up kali ini rucur. Mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman RBR. Belum ada Tyrant Ridge yang dikeluarkan. Tapi setidaknya Tyrant Revenge-nya dipakai untuk menghantikan pergerakan dari teman-teman RBR di area river-nya tadi Gun. Benar banget. Kita lihat kedua tim masih mencari kesalahan dari tim musuh. Tetapi tampaknya kedua tim untuk saat ini masih cukup disiplin. Mereka tidak mau terlalu commit fight. Mereka mencari celah, menunggu celah. Dan alhasil, gimana ya? Geek Fam cukup rapi gitu. Masih memimpin space dan juga ritme permainan. Kita lihat di sini lagi dan lagi. Geek Fam, meskipun 5 lawan 5 tetap mendapatkan objektif. Dan ini yang tidak bisa dilakukan dari teman-teman Red Bull Rebellion. Mereka agak sedikit kesusahan yang namanya mencari space dan juga farm di sini Momo-san. Iya, dan sementara kalau kita lihat juga di sini dari teman-teman Geek Fam. Mereka masih coba untuk kasih pressure ya. Sama seperti dari teman-teman Red Bull Rebellion. Tapi memang sebenarnya dengan strategi split push yang bisa dibawakan oleh Sugar dan juga Swell. Di sini, ini Geek Fam bener-bener harus perhatiin minimap-nya. Dan lihat tuh, maaf sekali loncat. Ilang begitu saja dan dengan ada feather aistrak juga dari Vince. Ini agak sedikit sulit sebenarnya teamfight-nya untuk teman-teman Red Bull Rebellion. Apalagi terutama kalau mereka kehilangan WJ. Tapi ternyata lihat Azoa-nya udah dicicil. Dan bahkan Baby pun dipukul mundur karena sudah terkena poke damage yang bener-bener menyakitkan dari teman-teman RBR. Sementara ada Nibiru dari seorang Swello di sini yang bakal coba di pop-up, Kak. Nggak masih cepat ditahan dan bahkan Uzumaris kali ini menjadi korban. Ada sedukil dari seorang Haibusa tapi tidak terlalu berimpang begitu banyak. Uzumaris kali ini masih flicker dan bahkan menumbangkan Swello di area backlinenya. WJ pun mau nggak mau dia harus balik untuk nge-cover. Namun sudah terlambat dari seorang WJ di Srigoni. Iya, sebenernya banget. Tetapi kalau kita lihat kedua tim masih mau fight. Mereka masih mau lebih. Kita lihat di sini. Devan adjustment sudah ke arah Uzumaris. Tetapi belum kuat untuk men-take down seorang dirinya. Kita lihat di sini. Tamusnya low. Zoanya low dan juga coy. Tetapi tampaknya Tamusnya menjadi korban. Satu-satunya korban dari tim fight yang barusan terjadi. Momo Chan. B, gue harus nanya. Ngelihat situasi sekarang. Geek Fam. Mereka udah bener-bener apa ya? Potensi dari komposisinya mereka udah maksimalin. Dan mereka langsung menara Lord. Dan apa gitu? Geek Fam kelebihannya dimana, B? Daripada Red Bull Rebel. Gak cuma di setup sih. Tapi bagaimana Uzumaris dia tahu dia adalah tipikal yang bisa dibilang terbalik dengan seorang Azawa. Azawa ini jump in. Makanya dia dengan Oracle dan juga Dominion of Ice. Apapun itemnya, dia bakal bisa ditumbangkan. Possible banget untuk ditumbangkan. Tapi Uzumaris, dia punya Oracle dan Winter. Winternya ini buat kiting. Buat tarik ulur. Gimana caranya Red Bull Rebellion kekite. Semua source kill ultimate check war. Seperti tadi di Divine Judgment. And then Baby-nya bakal jump in kayak sekarang. Pintenya terjadi, Momo-chan. Iya, dan kali ini bakal coba dipaksa lagi. Lordnya udah mulai masuk juga di area atas. Oleh teman-teman dari Geek Fam mereka udah ngedampetin Choi-nya. Dan kali ini Inhibitor di area atas bakal menjadi target terlebih dahulu. Rupture-nya masuk dengan Tyrant Revenge. Gak mengenai siapapun. Tapi di sini, lihat Uzumaris-nya. Bakal menjadi sandbag juga di area depan. Masuk dengan Falling Starmon dan bahkan WJ-nya masih bisa dipukul mundur. Tentang di sisi lain, ada seorang Vince yang bener-bener melenggang angung. Di area backlinenya. Rupture-nya balik lagi. Azawa kali ini mulai maju dengan adanya satu Invera yang dipop-op dari seorang Azawa. Dan bahkan kalau kita lihat, ada satu juga Vengeance yang dipop-op seorang Azawa. Tapi masalahnya, gak memiliki damage yang cukup dari teman-teman Red Bull Revenge. Bahkan Rupture-nya. Oh, Tyrant Revenge-nya agak sedikit miss ke arah Choi. Tapi setidaknya itu bisa membuat seorang Choi gak bisa terlalu commit. Tapi ternyata lihat WJ-nya tadi, langsung watch us. Dan bahkan BPU bakal tumbang pertama kali kali ini. Ditukarkan satu untuk satu dari sisi lain. Dari Sugar, masih bisa numbangin Rupture. Maif-nya maju dengan Emorycord dan bahkan bisa numbangin satu lagi. Azawannya hilang begitu saja. Ya, sementara ini menurut aku agak sedikit sulit juga, Goni. Buat Geek Fam, kalau mereka mau paksain untuk nge-end. Mereka gak akan punya resourcenya yang cukup loh, Goni. Ya, benar banget. Geek Fam harus tetap disiplin. Meskipun mereka udah ngancurin tiga Inubator. Tetap mereka gak boleh memaksakan kehendak. Dan Red Bull Rebellion, mereka defense-nya cukup pas. Mengetahui tadi debut-nya langsung dipunish. Dan gimana ya, ngeliat situasi sekarang juga Red Bull Rebellion berhasil nge-defense. Meskipun memang tiga Inubator-nya pecah. Tetapi kita lihat saja nih, B. Kalau ngeliat dari item, apa yang berubah dari terakhir? KB ngeliat, memberikan analisa. Kayaknya Azaw, either itu ke Immortal atau bahkan Brute Force. Aku lebih prefer Immortal. Karena untuk momentum sekarang, kayak kehadiran dia lebih dibutuhkan. Vengeance Spellery juga lebih dibutuhkan. Biking Time-nya lebih dibutuhkan. Tentara Uzumaris, dia udah gila banget sih. Bahkan dia di Pine-Glass. Dia ingin ngerontokin Athena Shield. Dibuat sama seorang Swallow. Dan kali ini fight-nya bakal berlanjut kali ini, Goni. Fight-nya berlanjut. Kita lihat di bagian belakang. Ada dua sedikit. Oh, Brock-nya di sini langsung dipunish aja. Langsung di-all-in. Dia harus tumbang. Korban pertama kita lihat di bagian depan. Uzumaris menjadi sosok frontliner bagi teman-teman Geek Fan. Sugar lah targetnya. Dan bahkan Swallow di sini terkena. Falling Storm Moon. Tetapi tampaknya dengan bantuan Kufra, Sugar dan juga Swallow. Menjadi korban. Oh, belum dulu. Tunggu dulu. Shadu-shadu sudah dikeluarkan. Tetapi tidak bertahan lama. Double kill sudah diamankan. Faber Estrat untuk memberi zoning ke Rancoyan. Alhasil, base sudah terekspos. Dan ini dia game yang pertama Geek Fan. Berhasil mendapatkan poin dengan cukup-cukup bersih. One more time. One more time.